Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, komen, share, dan juga subscribe Rekan petanian semua, dalam pemeliharaan ayam dikenal istilah masa brooding Masa brooding ini adalah masa di mana anak ayam masih butuh indukan Atau butuh penghangat buatan sampai umur tertentu Yaitu sampai anak ayam bisa menyesuaikan sendiri dengan suhu lingkungannya Pada peternakan kecil skala rumahan Banyak peternak yang memperlakukan masa brooding ini dengan ala kadarnya Padahal masa brooding ini merupakan masa yang sangat krusial Bagi tumbuh kembang di usi ayam yang kita pelihara Untuk alasan tersebut, pertanian terpadu akan membahas mengenai 4 kesalahan umum Yang banyak dilakukan peternak rumahan skala kecil di masa brooding Yang pertama adalah mengenai luasan kandang Banyak peternak kecil ketika masa brooding kurang begitu memperhatikan luas kandang Kandang brooding seringkali dibuat terlalu luas Tidak sesuai dengan populasi di usi ayam yang dipelihara Bukannya baik Kandang brooding yang terlalu luas ini Justru akan membuat suhu kandang yang ideal untuk DOC sulit untuk dicapai Sebaiknya Kandang dibuat sesuai dengan jumlah DOC Sehingga suhu ideal di dalam kandang bisa lebih mudah didapat dan dipertahankan Kemudian yang kedua mengenai suhu kandang Nyatanya banyak peternak yang hanya asal ketika masa brooding Bahkan ada yang sama sekali tidak memperhatikan suhu kandang Padahal saat masa brooding seperti ini Suhu kandang harus ideal untuk kebutuhan DOC atau anak ayam Suhu ideal yang dimaksud yaitu berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius Dengan kelembapan 60 sampai 80 persen Nah selanjutnya adalah mengenai lampu Selain tidak memperhatikan luas dan suhu kandang Lampu kandang juga biasanya luput dari perhatian Kadangkala kandang diberli lampu hanya seadanya saja Padahal pemberian lampu ini bertujuan untuk menghangatkan ayam Dan juga untuk memacu pertumbuhan ayam agar lebih baik lagi Untuk praktek yang terbaik Maka sebaiknya gunakan lampu yang tepat Sesuai dengan kebutuhan pada masa brooding Kemudian yang terakhir Yang juga sering diabaikan peternak rumahan Adalah pemberian pakannya DOC ayam dipelihara Dengan pemberian pakan yang terjatual Padahal agar pertumbuhan bisa maksimal DOC ayam sebaiknya diberi pakan dengan full Artinya pakan harus selalu ada di wadah pakan Bukan diberi pakan terjatual seperti ayam yang sudah dewasa Nah rekan peternak semua Masa brooding adalah masa yang sangat penting Sukses tidaknya pemeliharaan ayam Banyak tergantung pada masa ini Maka dari itu Pemeliharaan DOC pada masa brooding Harus benar-benar dilakukan dengan baik Mau ayamnya tumbuh baik dan sehat bukan? Mulai sekarang Hindari kesalahan-kesalahan yang sudah saya jelaskan di atas Oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!